Anda masih bersama kami di Buser, Saudara Malik Motor di alaman parkir. Sebuah toko kue di kawasan belakang Olo, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, terekam kamera CCTV. Si pelaku bisa ketangkep, tapi sempet-sempetnya si maling akting kesurupan waktu diperiksa polisi. Perhatiin ya, cowok kaos kuning yang celingungkan di kawasan belakang Olo, Kota Padang. Kayak ada yang lagi diincir nih. Makin mencurigakan setelah doi balik lagi, terus nutupin mukenya pakai kaos. Nah lo, ngapain nih? Beberapa detik kemudian ketahuan lah. Doi ngincar motor yang parkir di depan sebuah toko kue dan gercep bahwa kabur tuh motor yang kuncinya masih nancep ketinggalan nomor pemiliknya. Nah korban terus lapor polisi dari Polor Resta Padang dan polisi ngecek CCTV plus kesaksian sejumlah orang hingga akhirnya bisa ngeringkus maling motor ini di kawasan alai Kota Padang tanpa perlawanan. Gak tahu maksudnya biar dikasihanin atau ngetrikin polisi aja si maling motor build-an 28 tahun ini. Akting kejang-kejang plus kesurupan cuy. Sama polisi dibawalah ke rumah sakit, Masti, doi kena HP nih. Begitu dicek sama dokter, sehat walafi duni build-an. Build-an, build-an, modus kau ya. Gampang kali kau pikir polisi percaya kau kesurupan. Setelah kita amankan satu orang tersangka pencurian sepeda motor untuk tersangka terekam CCTV lalu kita amankan di daerah Gunung Pangilun kecematan Padang Utara. Untuk tersangka sendiri setelah kita interogasi pura-pura kesurupan sampai kencing di dalam celana. Rupanya doi takut masuk penjara kedua kalinya. Makanya doi belaga kemasukan jin. Udah ya main sinetronnya, will done. Hadapi aja kenyataan pahit. Kalau ente bakal masuk bui lagi bisa sampai lima tahun loh. Seriburnama melaporkan dari Padang, Sumatera Barat.